Bismillahirrahmanirrahim Soleh paling keren aja Jin paling keren tuh iblis Saking kerennya iblis Dia tidak disebut oleh Allah Dengan istilah jin, dia disebutnya malaikat Padahal golongannya Jin, jadi kalau secara Biologis, dia tuh jin Darahnya jin Fisiknya jin, tercipta dari api Tapi Allah gak mau nyebut iblis itu jin Eh, jin iblis enggak Allah nyebutnya malaikat Di dalam surat Al-Baqarah Ketika kami katakan Kepada para malaikat Sujudlah kalian kepada Adam Maka sujudlah mereka kecuali iblis Pertanyaannya, iblis kan gak disuruh sujud Yang disuruh sujud malaikat Iblis bukan, malaikat dia jin Disitu ada kode Bahwa saking solehnya iblis Allah menyebutnya golongan malaikat Tidak menyebutnya golongan jin Ini saking solehnya iblis Jadi kalau kita gaya-gayaan dengan ibadah kita Jauh dibandingkan iblis Gak ada apa-apanya Iblis itu ribuan tahun berzikir aja Dia gak ngapa-ngapain Gak main PS Gak mulik trik misalnya Gak sibuk nongkrong nafe misalnya Walaupun itu mungkin boleh-boleh aja Tapi dia gak punya waktu buat nafe Gak punya waktu buat mulik trik skat Gak punya waktu untuk nonton Gak punya waktu untuk main PS Gak punya waktu untuk ta'rufan Dia tuh gak punya waktu gitu Eh, gue tuh sibuk banget Tau gak Sibuk ngapain? Zikir Eh, kita ke rumah si itu yuk Dia kayaknya lagi galo gitu Kita hibur dia Enggak, gue gak punya waktu buat cewek Kenapa? Gue mah zikir aja Zikir Iblis itu jagonya zikir tuh pada masanya tuh Termasuk para malaikat aja Ngefans banget sama iblis Wah, iblis gue seneng banget Pokoknya gue ngidolain banget Iblis Malaikat juga ngidolain Iblis Dan gengnya iblis Dia kan hidupnya gak di bumi Awalnya dia tinggal di bumi Tapi gara-gara terlalu solih Akhirnya Allah angkat dia ke langit Golongan jin yang lain Allah kutub Kecuali iblis aja yang gak dikutub Jadi iblis itu dikutubnya belakangan Pertama banget dikutub itu jin Jin-jin di muka bumi kan Sebelum ada peradaban manusia Di muka bumi itu ada peradaban jin Apa ayatnya di Al-Baqarah juga Ketika Allah menciptakan Adam Malaikat tanya Kenapa engkau menciptakan perusak di muka bumi Artinya udah ada dulu perusak Yaitu jin Perang, antar suku diantara jin Antar geng gitu Terus tiba-tiba tawuran di jalan Jinnya teh Terlalu banyak berbuat kerusakan Jinnya itu punya banyak rumah-rumah kayak gitu Jual tubuhnya, jual dirinya segala macam Jin berbuat kerusakan di muka bumi Dia korupsi Jin apa Punya banyak kampanye Terus dia janji gak ditempati Ini zaman dulu tuh ada tuh Pokoknya pernah ada peradaban jin Karena mereka terlalu banyak Berusak di muka bumi Akhirnya dikutub sama Allah Gak boleh tinggal di darat Tinggalnya di laut Salah satu kerajaan jin Kata Nabi itu adanya di laut Sang muda Mungkin, mungkin Yang gak tau persisnya Salah satunya di segitiga bermuda Mungkin Tapi yang pasti Hadisnya kata Nabi Kerajaan jin itu di laut Sejak dia dibutuh Gak boleh lagi tinggal di darat Kalau dia sesekali di darat Itu cuma main doang Bukan tempat tinggalnya Eh gue mau traveling dulu kemana Ke darat gitu Jadi ke darat itu traveling Hiking, touring, off road Off roadnya tuh di darat Tapi aslinya tinggalnya di laut Jin Kecuali satu jin Yang Allah selamatkan Dari semua yang binasa Kalau di zaman Nabi Nuh Cuma satu perahu yang selamat Kalau di zaman jin Cuma satu orang Bukan satu orang Satu jin Yang selamat Namanya Iblis Gak tau nama sebut awalnya Itu nama setelah dia After ya After dia di latna Jadi Iblis Iblis itu artinya Yang jauh dari kebenaran Diangkat ke langit Tinggalnya Di antara para malaikat Iblis teh Bukan hanya para malaikat Dia mainnya Gengnya Iblis ya Iblis tuh Gengnya tuh sama Jibril Mikael Coba Pemimpin-pemimpinnya malaikat Selegram-selegram malaikat tuh Jadi kalau lagi lewat Wah Iblis Jibril Yang keren-keren tuh Sebelum Dikutuk ya Masih soleh banget Jadi malaikat-malaikat juga Kalau Iblis lewat Nah Iblis Gitu Saking solehnya Ini ilustrasi Gimana Iblis itu Sangat dihormati di langit Dihormati banget Iblis lewat Semuanya Itu loh Iblis Itu loh Itu yang namanya Iblis Wah Tau gak gimana cara nge-follow Follow back dong Iblis Misalnya gitu-gitu Saking solehnya Iblis Surga rindu sama Iblis Awalnya Tapi begitu Allah Menciptakan Adam Mulai muncul sombong itu Lihat Bagaimana Ibadah ribuan tahun Gugur Hanya gara-gara Satu kesombongan Jadi alasan Iblis Gak mau tunduk Kepada Adam Bukan karena Iblis Lebih banyak ilmu Bukan karena Iblis Lebih banyak ibadah Tetapi karena Iblis Iblis merasa Lebih baik fisiknya Daripada Adam Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Subhanallah